Halo guys, selamat siang Jadi pada siang hari ini guys ya Saya akan coba menyusuri hutan mangrove ini ya Atau di sungai pasang surut ini guys ya Pasang surut air laut Kita akan terus menyusuri sungai-sungai pasang surut ini guys ya Nah itu sungainya macam gitu guys ya Ini airnya lagi mulai mau pasang ini guys ya Tapi belum pasang ya, baru mau mulai ya Paling 2 jam lagi nanti penuh ini 2 jam lagi nih daerah ini udah penuh dengan air nih Nah itu udah mulai, air udah mulai naik ya, air pasang ya Sebelum air pasang kita akan terus jalan Nanti kalau airnya udah pasang, kita sulit mau jalan ya Kita akan terus susuri ini ya, sungai-sungai ini ya Biasanya banyak kita temukan guys ya Mudah-mudahan lah kita nanti dapat ya Karena namanya kita lagi di hutan begini ya Belum tentu kita mendapatkan apa yang kita harapkan gitu guys ya Jadi kita akan berusaha guys ya Tapi harus kita waspada guys ya Karena di hutan begini banyak lagi makhluk-makhluk lain yang mungkin berbahaya bagi kita Kalau jejak-jejaknya sudah ada guys ya Nah itu macam jejak-jejak kakinya sudah ada Oke kita akan lanjut ke sana guys ya Kita akan seberangi sungai ini dikit ya Nah lokasi ini juga menjadi target kita guys ya Dalam pencarian predator nanti ya Nah ini ya Ini lokasinya rawar-raw seperti ini guys ya Ini nanti menjadi target kita untuk pencarian buaya predator ya Nah ini dia bekas jejaknya itu guys ya Mari terus kita selusuri ya Bekas jejaknya itu ya Nah ini bekas kuku-kukunya ini guys ya Dia terus ke sana dia guys Sepertinya dia masuk ke dalam rawa-rawa sana dia ya Mari terus kita susuri Nah bekasnya dia berhenti di sini ya Ini ada bekas garis-garis Badannya gitu ya Nah bekas kukunya juga ada nih Nah ini dia Bekas turunnya dia turun ke rawa-rawa sana ya Kalau nengok bekas turunnya segini guys ya Segini sampai segini Kurang lebih mau sekitar 1 meter nih lebarnya nih ya Nah lebarnya 1 meter berarti ini Badan daripada buaya predator kurang lebih sekitar 1 meter lebarnya ya Nah ini dia Bekas kakinya seperti ini ya Nah ini bekas kukunya Ini kuku-kukunya bekasnya nih Oh dia terjun ke sana dia Ke rawa-rawa sana dia guys ya Nah itu dia rawa-rawanya ya Cukup lumayan luas rawa-rawanya ya Tapi saat ini gak nampak dia predatornya Kemungkinan dia ada di dalam rawa-rawa sana Mari terus kita susuri ke sana guys ya Nah itu dia guys ya Jejak-jejaknya banyak sekali ya Dia bikin lopak-lopak di daerah ini banyak sekali Ini bukan berarti buayanya banyak guys ya Tidak Kemungkinan buayanya cuma 1 ekor atau 2 ekor Tapi dia mempunyai lopak-lopak yang banyak Nah ini juga ya Tapi kalau ini bekasnya kayaknya lama Gak dipakai ini ya Sudah bersemak-semak deh ya Mari terus kita lihat guys ya Nah ini bekas lopak-lopaknya banyak ini Nah ini kan Nah ini dia Eh ini ada ini predatornya ini guys Lihat guys Nah perhatikan ini Nah Ini ekor dia ini guys ya Iya kan Dia lagi ngendap disini dia Sepintas kita tidak nampak kan Kalau itu predator kan Iya kan Nah Ada capung juga yang hinggap di atasnya sampai ya Nah itu dia Jadi berhati-hati dan berawas-awas lah kita guys ya Kalau melihat yang seperti ini ya Ini ekor predator ini guys ya Bukan ranting kayu atau apa itu ya Nah itu ya Coba mari kita Cari kayu ya Ini ada kayu Kita coba kita Lemparnya ya Kita buktikan apakah betul itu predator Atau memang apa ya Oh Diam aja dia guys Kita coba lagi ya Nah sepertinya dia Tidak ada apa-apa kan Padahal ini sebenarnya predator nih guys ya Nah Kita lihat dari sini ya Kita pukul gini aja Diam aja dia ya Nah begitu Cara dia berkamoplasa guys ya Dia tidak mau bergerak Tidak mau dia menyambar mangsanya Dia lagi ngetrap gitu ya Jadi kalau mangsanya betul-betul belum dekat Belum bisa disergap dia Dia gak mau nyergap dia Diam aja Tapi begitu kita nanti terjun ke dalamnya Habis kita dibikin ya guys ya Coba kita dekatin lagi ya Nah dari sebelah sini kita guys ya Nah ini dia kan Betul-betul predator kan guys Nah Uh ekornya aja sampai sepanjang sana Itu sekitar 3 meter lebih tuh guys ya Jadi betul-betul bisa mengecoh Mangsanya dia ya Udah dilempar gak mau Disokruk-sokruk gak mau Digerakin dia gak mau ya Nah tapirnya akhirnya ketahuan juga kan Itu predator kan guys Oke guys Mari kita coba lagi cari Jejak-jejak predator lagi ya Baru dapat satu kita guys ya Mari coba kita lagi cari jejaknya ya Nah Ini terus kesana itu ya Ini bekas jalan dia kayaknya ini ya Mari kita selusuri guys ya Nah ini Ini jalan-jalan dia nih guys ya Nah ini dia ya Kalau nengok seperti ini Sepertinya besar dia ini ya Tengok bekas telapak kakinya aja Uh besar sekali Tangan saya aja segini guys ya Ini kuku-kukunya disini nih Lebarnya mau satu jengkel Lebih lebar kakinya ya Bekas lebar kakinya ini Mau begini kakinya ya Nah ini Ya lebar kakinya segini ya Uss Mari terus kita susuri ya Kita coba cari guys ya Wih tuh lopak-lopaknya guys ya Nah akhirnya dapat juga kita kan Nah Gak ada dia guys ya Wih tuh dia disana guys Nah itu dia Nah dia lagi lari disana dia ya Oke guys Sudah dapat kita dua ekor ya Jadi lopak-lopak itu seperti ini guys ya Namanya lopak-lopak itu ya Mari terus kita cari lopak-lopak ya Nah itu dia Mengendap begitu dia ya Oh Oh dia gak mau diganggu guys Dia ini lagi sama betina Nah ini kan Ini jantannya ini betina ini guys Dia lagi ngendap sama betina itu guys ya Lagi mengendap berdua sama betina Nah datang lagi betina satunya lagi ya Nah ini ya Dia gak mau diganggu dia Jadi jantannya tidak mau lagi diganggu Sama betina yang lain ya Padahal ini udah ada betinanya Satu ini Wah ini mau sekitar 5 meteran ini guys ya Oke guys Akhirnya kita dapatkan juga ya Jejak-jejak daripada predator ya Rupanya predator itu juga Seperti ini ya Kalau jantannya lagi dia Ngendap sama betina begitu ya Gak mau dia didatangi oleh betina yang lain gitu ya Dia marah dia Iya kan Nampak tadi dia marah kan Jadi dia melindungi betinanya ini ya Nah ini yang betina ini Yang ini ya Yang nampak ekornya sana itu Yang kecil ya Ini jantannya ini Jadi buaya ini sebenarnya juga binatang yang setia guys ya Tadi sudah kita lihat ya Bagaimana dia didekatin oleh betina lain kan Dia tidak mau dia Padahal disini ada betinanya satu lagi kan Jadi tipe-tipe yang setia dia ini Intinya sepertinya buaya ini Gak mau selingkuh gitu lah ya Nah kira-kira begitu lah guys ya Bahasanya ya Oke guys terima kasih Semoga perjalanan kita hari ini bisa Menambah wawasan buat kita semua Dan teman-teman bisa sedikit terhibur Makasih Semoga bermanfaat